Kalau misalnya sudah menikah, memang tetap perlu berjuang kok. Jadi mereka itu sebetulnya belum pada usia menikah, tetapi diminta dispensasi untuk menikah. Halo Tee Friends, hari ini kita semuanya bisa berkumpul nih walaupun secara virtual menyaksikan salah satu program yang pasti akan memberikan kita banyak insight yang menarik. Dan hari ini bersama saya Anastasia Pradita akan memandu acara kita yang namanya adalah Selalu Sigap. Selalu Sigap ini merupakan bincang-bincang santai yang membahas berbagai topik mengenai pendidikan dan pengembangan anak usia dini. Dan concernnya pastinya adalah menjadi sarana berbagi informasi untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan publik, terutama mengenai stunting. Karena stunting ini sesuatu yang menjadi fokus dari masyarakat dan juga pemerintah. Kemudian ada peningkatan kualitas pola asuh untuk anak usia dini, serta peningkatan akses dan layanan pendidikan untuk anak yang lebih berkualitas. Dan selalu tiga untuk episode yang pertama ini akan membahas topik yang menarik. Apalagi untuk para remaja atau mungkin bisa dibilang dewasa muda nih yang akan mempersiapkan pernikahannya. Karena topik kita yang pertama adalah topiknya mau menikah, cek ini untuk tahu kesiapanmu. Hari ini Dita ngak sendiri tentunya diselalu sigap akan ditemani oleh dua narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Ada Mbak Ana Surti Aryani SPSI MSI atau yang biasa disapah Mbak Nina. Dan beliau ini adalah seorang psikolog klinis anak dan keluarga. Kemudian saat ini juga menjadi ketua ikatan psikolog klinis Indonesia wilayah Jakarta. Halo Mbak Nina. Halo Mbak Nita. Dan di sisi sebelah kiri kita kehadiran Bapak Widodo Soeharto yuk. Beliau ini adalah senior technical and liaison advisor early childhood education and development di Tanoto Foundation ya Pak ya. Dan beliau juga merupakan ketua umum ikatan pekerja sosial profesional Indonesia. Jadi ada data dari kata data yang bicara mengenai tercatatnya 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari sampai kan Juni 2020. Dan ini datanya dari Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama. Padahal tahun sebelumnya itu angkanya 23.700. Jadi naiknya 10 ribu lebih gitu kan. Nah ini sebenarnya fenomena apa sih yang sedang terjadi di Indonesia terkait dengan perkawinan. Nah sebenarnya itu kayaknya kabar gembira banget kan ya untuk banyak yang menikah. Tapi benar-benar kabar yang lain nih. Apa itu? Katanya sebagian yang menikah itu adalah mereka yang putus sekolah. Sehingga ini bukan hanya sekedar kabar gembira. Tapi juga sebuah kabar yang perlu kita cermati. Jangan sampai kita tuh putus sekolah terus kemudian mikirnya hanya nikah. Karena bisa jadi sebetulnya ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan di luar kita hanya memikirkan menikah. Bapak ngertanya gimana nih Pak? Tapi saya melihatnya justru lain. Dispensasi ini adalah permintaan untuk menikah pada usia yang belum ditentukan. Belum diperbolehkan oleh hukum. Jadi begitu. Jadi ada undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perempuan untuk menikah itu pada umur tertentu. Kalau sekarang ini umur 19 tahun. Kalau dulu 16 tahun. Nah ketika kita akan menikah, artinya perempuan akan menikah di bawah usia 19 tahun itu mengajukan dispensasi. Nah itu kabar sedihnya disitu. Jadi mereka itu sebetulnya belum pada usia menikah tetapi diminta dispensasi untuk menikah. Jadi sebenarnya itu lebih kita miris ya. Belum menyelesaikan pendidikan lah kalau di usia-usia seperti itu. Idealnya tuh pernikahan tuh seperti apa? Pasti ada ukurannya ya. Sampai bilang pernikahan adalah sesuatu yang ideal. Jadi ada kematangan tentang jiwa, kematangan sosial, lalu juga keterampilan hidup. Nah ini yang penting sekali. Artinya bahwa si pasangan ini yang akan menikah itu betul-betul mempunyai keterampilan hidup. Misalnya, saya menikah tetapi saya belum tahu bagaimana mencuci piring, bagaimana mengersihkan rumah dan sebagainya. Itu sangat penting. Dan itu kalau tidak dipersiapkan dengan betul, itu juga salah satu penyebab dari banyaknya perceraian juga disitu. Kalau misalkan dari kesiapan mental, mungkin ada juga yang harus dipersiapkan ya selain usia. Apa aja itu? Banyak. Banyak. Jadi misalnya, mulai dari strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, kalau misalnya kita berantem gitu ya, itu apakah kita langsung cerai? Atau ada hal-hal lain untuk menyelesaikan masalah? Terus kemudian, stabilitas emosi. Emosi itu. Artinya, seberapa stabil sih sebetulnya kita untuk bisa menangani hidup kita gitu ya. Kalau misalnya, dikit-dikit kita galau, dikit-dikit kita terus pusing gitu ya. Terus kemudian kita ngamuk. Curkok lagi. Nangis terus gitu. Ngamuk, meledak-ledak dan lain sebagainya. Aduh, itu masih labil. Jangan menikah dulu. Karena apa? Kalau misalnya, katakanlah yang satu labil. Ketemu yang labil juga berantem terus-terusan. Dan capek banget kan berada dalam satu perkawinan yang terus-terusan berantem kan. Jadi memang perlu kestabilan emosi. Dan jangan lupa, kalau lagi mau menikah tuh, kita juga perlu punya yang namanya support system. Support system itu artinya ada keluarga, atau teman-teman, atau tetangga yang memang mendukung kita. Jadi restunya tuh banyak. Nah, jadi artinya secara mental, udahlah kita perlu punya kemampuan berpikir yang juga oke ya. Stabilitas emosi yang baik, juga kemampuan untuk berinteraksi sosial yang baik gitu jadinya. Nah, terus kalau misalkan finansial itu salah satu yang beban terberat nggak sih dalam pernikahan? Kalau cukup itu relatif ya. Itu relatif. Yang pertama adalah kemampuan finansial ini tidak hanya kemampuan finansial yang ada pada saat ini. Tetapi juga bagaimana kemandirian dari kemandirian finansial bagi si calon-calon yang akan menikah ini gitu. Pasangan ini harus betul-betul siap, harus betul-betul tahu ya. Kira-kira apa kebutuhannya, berapa kebutuhan yang bisa diperoleh untuk itu gitu. Karena kalau kita bilang cukup, ya nggak pernah ada cukup gitu ya. Banyak-banyak kebutuhan. Yang jelas itu tadi bahwa saya harus sudah mempunyai kemampuan finansial yang ajed. Pekerjaan mungkin Pak E yang pasti. Yang ajed, yang pasti begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya itu tadi, kemandirian itu. Sebenarnya ya itu termasuk salah satu dari 10 besar alasan menikah. Alasan bercerai, sorry. Gitu ya, karena ada permasalahan finansial gitu ya. Permasalahan itu apa aja? Ada yang memang selalu merasa tidak cukup gitu penghasilannya gitu ya. Ada juga yang karena ketidak terbukaan keuangan. Ada juga yang gara-gara banyak hutang. Bisa juga karena ada tuntutan dari keluarga besar untuk membiayai ini dan itu dan segala macamnya. Padahal sebetulnya keluarga ini mungkin belum punya cukup kemampuan gitu untuk membiayai keluarga besar juga gitu. Nah, itu semua bisa menyebabkan perceraian. Konsultasi apa sih yang paling biasanya bikin orang ragu untuk maju ke jenjang pernikahan? Biasanya apa sih penasaran aja? Yang paling sering ya yang bikin ragu itu adalah karena mereka berantem terus selama pacaran. Artinya kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah belum betul-betul terbentuk. Nah, apakah yang kayak gini terus kemudian lanjut atau enggak ya ke perkawinan? Tergantung. Kalau misalnya mereka kemudian bisa sama-sama belajar untuk menyelesaikan permasalahan, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, enggak apa-apa lanjut ke perkawinan. Dan itu bisa menjadi perkawinan yang baik. Tapi kalau misalnya emang mereka enggak mau berubah gitu ya. Terus kemudian juga ternyata support system tadi tuh entah keluarga. Malah komporin lagi. Teman-teman, oh malah komporin. Aduh, ya itu kemungkinan akan disaranin. Enggak dulu deh. Atau jangan-jangan kamu lebih cocok sama yang lain. Wow, gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat pacaran lama mendukung juga enggak sih hubungan akan langgan ketika masuk ke pernikahan? Kan udah sering ngobrol gitu. Mungkin dari sekolah, dari kuliah udah pacaran. Gimana itu? Kalau mbak, ini lah liatnya gimana? Jadi sebenarnya ya pacaran lama itu bisa baik, bisa juga enggak baik. Akan menjadi baik kalau selama pacaran itu memang eksplorasinya macam-macam. Artinya gini, yang diobrolin topiknya benar-benar beragam. Bisa ngobrolin tentang topik hari ini, keluarga, olahraga, film, banyak macam-macam. Dan emang benar-benar terasa enak gitu untuk ngobrol. Terus kemudian, memang sudah berhasil menyelesaikan banyak masalah berdua. Jadi kalau misalnya, aku tanya nih sama pasangan yang mau menikah. Gimana? Udah berapa kali berantem? Oh kami tidak pernah bertengkar. Oh jangan menikah. Artinya belum pernah teruji. Jadi bukan cuma sekedar kabar baik sebetulnya di konflik itu. Tapi sekaligus meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah berdua. Jadi kita belajar dari pengalaman. Jadi sebenarnya tergantung ya pacaran yang lama itu seperti apa kualitas dari hubungan itu sendiri. Oke, kita udah lihat tadi ya. Ada kesiapan finansial, fisik juga ada. Kemudian mental juga udah dibahas begitu kan. Kalau misalkan nih, sudah semuanya dilakukan seperti tadi ya, kriteria-kriterianya. Apakah ini menjamin mereka ini bisa membangun keluarga yang berkualitas? Atau cuma kita dan Tuhan yang tahu? Sebenarnya sih emang kita dan Tuhan yang tahu ya. Tapi itu bisa dipersiapkan juga sebagai seorang manusia. Jadi yang juga penting adalah ketangguhan diri kita. Jadi jangan ada masalah, terus kemudian lemes deh. Nggak bisa menyelesaikan. Aduh kayaknya semua masalah ini di dunia ini ada di padaku. Jangan juga kayak gitu. Jadi tangguhlah untuk menyelesaikan permasalahan. Terus kemudian perlu terbuka dalam berkomunikasi sama pasangan. Jadi bisa saja memang kita yang salah. Kita harus berubah. Kita harus belajar lagi sesuatu yang baru. Mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita perlu kita biasakan. Karena itu adalah menyenangkan pasangan. Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah menikah, memang tetap perlu berjuang kok. Kalau apa tipsnya seperti apa? Apalagi mungkin ya, apakah dengan semua kriteria tadi menjamin pernikahan itu akan manggeng nantinya? Ya, itu usaha. Tapi paling tidak pasangan itu harus men-set goal secara bersama. Goal bahwa kita menikah itu akan membuat keluarga yang berkualitas. Itu harus satu. Jadi kita menikah bukan untuk bercerai. Kita menikah bukan untuk berantem terus-menerus. Kita menikah adalah untuk membuat keluarga yang berbahagia. Itu harus kita komunikasi. Dari komunikasi yang kita diskret. Dasar untuk kita berkuat. Oke, jadi kita sudah dapat banyak tadi ya input-inputnya. Nah, kalau sekarang nih, bagi pasangan yang ingin mempersiapkan pernikahan, dapat informasi dari mana Pak yang bisa diakses? Banyak informasi sebetulnya yang bisa kita peroleh. Baik itu dari pemerintah maupun dari non-pemerintah. Dari pemerintah tentu saja dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BKKBN. Di situ banyak informasi-informasi yang bisa kita peroleh. Dan kemudian dari non-pemerintah, itu bisa dari agama tertentu ya, tergantung dari agama kita. Apakah dari gereja, dari KUA, atau dari tempat-tempat yang lain. Di situ kita banyak informasi yang bisa kita peroleh. Hanya sayangnya memang kegiatan-kegiatan ini tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Nah, ini sebetulnya tugas kita bersama untuk mensosialisasikan agar mereka bisa mempunyai akses terhadap informasi ini. Nah, kalau misalkan dari Tanuto Foundation juga nih Pak, apa saja sih yang sudah dilakukan dan juga dipersiapkan untuk calon pasangan yang akan menikah nih Pak? Apa aja Pak yang sudah dilakukan? Jadi begini, Tanuto Foundation adalah lembaga independen, filantropis independen yang mempunyai tujuan sebetulnya untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan. Nah, dari situ salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada calon pasangan atau remaja juga, bahkan dari remaja. Jadi kita membuat ada book series untuk mereka, sehingga mereka bisa mempelajari sebaiknya kalau kita mau menikah, itu persiapan apa yang harus dilakukan. Itu buku-buku ada yang dibuat sedemikian rupa dengan bahasa yang populer, sehingga mudah dimengerti oleh mereka. Balik lagi ke Mbak Nina, ini boleh dong minta sedikit tips dan sarannya apa yang harus atau wajib dipersiapkan untuk pasangan yang akan menikah nih berdasarkan pengalaman pribadi aja. Ya Pak, sih ya tadi ya, kesiapan fisiknya, sehat tuh ya. Jangan terus urusan sakit-sakitan, terus kemudian punya macem-macem strategi untuk menyelesaikan masalah ya, supaya nggak gampang bingung gitu ya ketika punya masalah dalam perkawinan. Terus kemudian emosinya dong, kudus stabil. Kalau misalnya masih kesulitan untuk menstabilkan emosi, coba deh untuk konsul sama psikolog klinis. Oke. Supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Dan jangan lupa secara sosial, kudus punya banyak teman, kudus punya banyak supporter. Supaya juga nantinya bisa membuat kehidupan perkawinan itu lebih menyenangkan lagi. Dan tentunya, kalau bersama dengan pasangan, banyak-banyak belajar berkomunikasi dan menyelesaikan masalah bersama. Gitu deh. Oke, kalau dari Pak Widodo, gimana Pak? Ada tips tambahan lagi, Pak? Barangkali yang belum banyak diulas tadi adalah masalah kesehatan. Jadi kesehatan secara fisik. Dalam artian bahwa sebelum menikah, itu memang sebaiknya calon itu harus dalam kondisi yang sehat betul. Jadi ada pemeriksaan, pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Kalaupun ketemu ada penyakit, itu supaya bisa disembuhkan sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Jangan sampai begitu menikah baru tahu, oh ternyata istri saya penyakitan. Ternyata suami saya begini, ternyata begitu. Jadi dipersiapkan sedangkan rupa, sehingga betul-betul sehat, jasmani, rohani, dan sosial. Oke, saling melengkapi gitu ya tipsnya yang sering disampaikan Pak Widodo dan Mbak Nina. Nah, jadi penting sekali untuk melihat kesehatan kita ya. Karena juga ada persiapan yang khusus ya Pak ya, persiapan kesehatan sebelum nanti masuk ke dalam jenjang pernikahan. Nah, sekarang pertanyaannya untuk T-Friends, sudah siapkah Anda untuk menikah? Atau mungkin semakin siap untuk menyelesaikan tadi kualifikasi untuk seorang pasangan yang berkualitas. Karena nantinya pasangan yang berkualitas itu akan menghasilkan keluarga berkualitas juga anak-anak yang sehat. Pastinya Pak ya, jasmani, dan juga rohani. Nah, oke. Kalau begitu jangan kemana-mana, karena masih akan ada selalu siap episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu follow, untuk keep up dengan Tanoto Foundation. Follow Instagramnya di at Tanoto Education, dan juga di Facebooknya Tanoto Foundation. Dan Youtube channelnya jangan lupa juga untuk subscribe. Dan juga bisa mendengarkan kita melalui Spotify di Bincang Inspiratif. Oke, saatnya kita pamit. Terima kasih. Terima kasih Marina. Sama-sama. Terima kasih Pak Widodo. Terima kasih juga untuk T-Fresh. Dan sampai jumpa.